Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi perekonomian yang bagus, dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat Budi Jiwandono adalah anggota parlemen dua periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus, dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami, dia memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi, dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta.